Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali dengan saya di Giripur Nama Channel Pada kesempatan kali ini Saya akan coba mereview Sebuah hati legendaris IC2N Dari ICOM Seperti ini penampakannya Untuk Tahu lebih jelas Hati legendaris ini Silahkan Anda tonton terus video saya ini Dengan tak lupa Saya ingatkan selalu Untuk subscribe dan like Agar saya Dapat lebih produktif Mengembangkan channel ini Terus dengan saya Di Giripur Nama Channel ICOM IC2N Ini dia penampakannya Mungkin bagi Anda Breaker jadul Tahun 80an Tidak asing dengan hati ini Cukup tahan banting Berat Kesan pertamanya Ht2N ini juga Dikenal dengan Ht Garuk Kenapa? Karena cara Pemilihan channelnya Kita mesti harus Menggunakan jari tangan Seperti menggaruk Ht ini Ht ini Ht ini Ht ini Ht ini hanya mempunyai daya yang tidak besar Sekitar 1,5 watt saja Di mode high Dan 150 mili watt Di mode low Tentang frekuensinya Di 144 Sampai dengan 146 Meskipun disini Kalau kita lihat Bisa Sampai 1440 ya 140,00 Kalau kita putar-putar Dialnya nih Tapi Sesungguhnya Rentam frekuensinya Bekerja di 144 146 MHz Ya Kalau Merurut Dokumentasinya Kalau lihat disini sih Bisa dari 140 Hingga 149 Ya Semaksimalnya Dialnya ini 149 999 Ya Jadi Ht ini Punya fitur yang Sangat Sedikit Ya Dan tidak ada fitur duplek Jadi Ketika kita ingin Connect ke RPU Tidak Tidak bisa Menggunakan Ht ini Cuma Kenapa kok Ini Legenda Ya Legendanya itu Ketika rusak Itu mudah sekali Diperbaiki Karena hampir Seluruhnya Analog Modalnya Ya Dan harga Di pasarannya pun Hingga saat ini Stabil Saya Pertama kali memiliki Ht ini Itu Di Tahun 92an Itu harganya Rp250.000 Ya Sampai sekarang Kisaran harganya Rp250.000 Rp300.000 Ya Yang bagus itu Bisa mencapai Rp300.000 Bahkan Rp500.000 Ya Untuk Ht Model Begini Ya Yang kalah Kalah murah Dan kalah canggih Dengan produk Ht-Ht Cina Seperti Baofeng Dan lain-lain Ya Namun Kenapa kok Masih harganya Cukup stabil Ya Dari tahun ke tahun Karena Tadi ya Kemudahannya Ketika rusak Komponennya mudah didapat Di toko elektronik Dan mudah sekali Untuk dimodifikasi Jadi beberapa Rekan-rekan Hobi Yaitu Merubah Ht IC2N ini Menjadi Model Rig Ya Dimana PLL-nya Model Frekuensi PLL-nya Dirubah Ke mode Digital Ya Lengkap Dengan layar Display Dan bisa Memiliki Fitur Duplek Dan Kapasitas Dayanya Yang tadi Hanya Kurang lebih 1,5 Watt Ya Bisa Kita upgrade Kita upgrade Dengan merubah Transistor Final Yang nilainya Bawaan defaultnya C1947 Kita Rubah Ke C1971 Jadi Jadi Dayanya Bisa kita Tingkatkan Dan Lebih murah Lagi Transistor Di bawah Ini adalah Battery Pack BP8 Jadi Bisa Menghasilkan Voltannya Sekitar 8V BP8 Ini Cukup Berat Modenya Hanya Mode FM Saja Pedansinya 50 ohm Untuk Antine Konektornya Menggunakan BNC Jadi Kalau Kita Lihat Ini Bagian Samping Kiri Ini PTT Depannya Speaker Dan Mic Bagian Atas Ini Dial Tadi Dial Frekuensinya Sebelah Kirinya Ini Buat Ke Extra Mic Terus Bagian Kanannya Ini Tombol On Off Dan Dial Main Jadi Kalau Keatas Dial Kebawah Untuk Frekuensi Tetap Kalau Enggak Salah Di 144 Disini SQL Volume SQL Yang Satunya Ini Adalah Volume Ya Suara Ini SQL Ini Volume Ini Ada Semacam LED Indikator Kalau Dipencet Ini Transmit Ya Bagian Belakang Ini Untuk Merubah Mode High Low Ada Clip On Cukup Besar Ya Jadi HT Ini Diproduksi Sekitar Tahun 1980 Ya Dan Berakhir Produksi Itu Di Sekitar Tahun 1990 Ya Jadi Sudah Tidak Ada Lagi Cuma Hingga Saat Ini Masih Banyak Yang Memburuk Untuk Tadi Modifikasi Atau Digunakan Sebagai Fog Hunting Itu Biasanya Menggunakan Perangkat SE2AN Ini Dimunifikasi Menggunakan VU level Kekotan Sinyal Untuk Mencari Sinyal Sinyal Fog Ya Jadi Komponen Komponen Di Dalamnya Itu Masih Komponen Komponen Analog Ya Jadi Ini Mengapa Kok Menjadi HT Legenda Ya Harganya Pun Stabil Sekali Ya Ada Murah Itu Biasanya Sudah Kondisi Yang Sudah Jelek Ya Ini Sebagai Pengetahuan Saja Buat Breaker Baru Bahwa Pernah Ada HT Model Seperti Ini Yang Cukup Berat Jadi Bisa Kalau Buat Security Ini Juga Berfungsi Buat Ini Ya Nyambit Maling Ini Lumayan Juga Kalau Dilempar Pake HT Ini Berat Sekali Nah Untuk Dimensinya Sendiri Itu Dengan Ketinggian Baterai Ketika Disematkan Baterai Pack 4 Lebarnya 65 Millimeter Terus Panjangnya Itu 165 Millimeter Dan Tebalnya 35 Millimeter Dengan Bobot Dengan Baterai 4 BP4 Baterai Pack 4 Itu Sekitar 490 Gram Hampir Setengah Kilo Beratnya Itu Jadi Enaknya Tadi Mudah Dimodifikasi Rusak Mudah Diperbaiki Meskipun Ada Beberapa Keterbatasan Tadi Tidak Bisa Duple Tidak Tidak Ada Memori Benar Benar Analog Dengan Perkembangan Teknologi Sekarang Dengan Elektronik Ya Ini Bisa Kita Modifikasi Menggunakan Tadi Digital Selatornya Tidak Lagi Menggunakan PLL Nah Untuk Tipartinya Sebenarnya Ada Juga Macem Power Power Tambahan Untuk Meningkatkan Daya Pancarnya Model Docking Gitu Ya Duduk Cuma Sumber Dayanya Satu Dayanya Power Supply Tidak Lagi Menggunakan Bartoy Pack Tapi Menggunakan Adaptor Atau Aki Kalau Pengen Ini Diletakkan Di Mobile Aki Mobile 12V Ya Demikian Review singkat Saya Tentang Ecom IC2N Ini Segedar Bernostalgia Ya Membahas HT Yang Barang Langka Jadi Kalau Zaman Dulu Kalau Belum Punya HT2N Belum Disebut Riker Jadi Bawa Beginian Kotak Gede Itu Saja Kira Kira Review Review singkat Tentang IC2N Mudah Mudahan Tadi Bisa Mengenang Masa-masa Dahulu Kala Silahkan Komentar Pendapatnya Masing-masing Di kolom Komen Mengenai IC2N Ini Yang Pernah Menggunakan Yang Pasti Breaker Gaek Breaker Jadul Sangat Kenal Sekali Dengan IC2N Ini Terima Kasih Sudah Menonton Sampai Jumpa Di video Saya Yang Lain Mohon Maaf Bila Ada Kata Kata Saya Mungkin Kurang Berkenan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Bye Sampai